Saat ini ada sebuah berita viral tentang seorang gamer asal China yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara meloncat dari sungai Yangtze di Chongqing gara-gara masalah yang sepele, yakni diputus oleh pacarnya. Nah ini kisah yang cukup tragis dan jadi pembelajaran penting buat kita semua. Kisahnya begini, jadi ini bercerita tentang seorang gamer asal China namanya Fat Cat. Nama aslinya adalah Pang Mau. Nah Pang Mau ini asal dari Hunan dan diceritakan bahwa si Pang Mau ini adalah seorang pemuda 21 tahun yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang gamer. Dia berasal dari keluarga yang bapak ibunya berpisah, dia adalah anak nomor dua dari tiga bersaudara. Tapi dia memutuskan untuk hidup sendiri dan menyambung hidupnya dengan cara menjadi seorang gamer termasuk untuk menjadi joki buat para pemain game. Dengan cara seperti itu dia punya penghasilan yang luar biasa. Dua tahun yang lalu dia berkenalan dengan seorang cewek namanya Tan Zhu. Dan Tan Zhu awalnya adalah sama-sama pemain game. Di situ mereka berkenalan, eh taunya kemudian cocok dan kemudian akhirnya mereka kemudian mulai berpacaran. Dan pada waktu ketika mereka berpacaran itu sebenarnya mereka cuma bertemu muka cuma dua kali. Tapi si pemuda yang nama inisialnya Fat Cat atau Pang Mau ini begitu tertarik dan udah begitu bucinnya sama si Tan Zhu ini. Dan akhirnya kemudian di dalam hubungan ini meskipun secara fisik mereka jarang bertemu. Tapi rupanya si Pang Mau ini sudah begitu kesengsemnya sama si Tan Zhu sehingga mengorbankan banyak hal termasuk mengirimkan uang banyak sekali kepada si Tan Zhu ini. Bahkan dikatakan dia mengirimkan secara total ada 1,1 miliar kepada Tan Zhu termasuk salah satunya adalah supaya Tan Zhu bisa membuka toko bunganya. Dan selama hubungan itu sampai-sampai ceritanya si Pang Mau itu harus pindah dari Hunan ke Chongqing untuk mengikuti si Tan Zhu ini dan untuk bisa memberikan uang kepada si pacarnya ini si Pang Mau ini sampai rela makan makanan murahan supaya bisa memberikan uang kepada si pacarnya itu. Bayangkan. Dan hal yang paling tragis adalah sebenarnya mereka nyaris memutuskan mau menikah di Mei 2024. Tapi di bulan April awal si Tan Zhu kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Ini yang membuat si Pang Mau begitu frustrasi dan begitu sedihnya. Sampai akhirnya kemudian dia rela mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan di atas sungai Yangse di Chongqing. Dan bayangkan sebelum mengakhiri hidupnya dia sempat mengirimkan 760 bunga yang melupakan simbol dari mereka berhubungan bertemu selama 760 hari dan juga memberikan uang hampir 148 juta rupiah kepada si Tan Zhu lagi. Bayangkan sebelum mengakhiri hidupnya dia masih mengikhlaskan untuk si pacarnya ini. So dari kisah ini sebenarnya jadi pembelajaran yang sangat berharga khususnya buat teman-teman muda yang masih dalam proses pacaran sebenarnya. Ada beberapa pembelajaran penting. Pertama-tama adalah dari sudut pandang psikologi dan bicara mengenai hubungan. Ketika sebuah hubungan itu berat sebelah maka waspadalah. Biasanya ketika satu pihak terlalu mencintai satu pihak yang lain misalnya cowok terlalu mencintai ceweknya atau si ceweknya yang terlalu mencintai cowoknya maka disitulah berpotensi untuk terjadi manipulasi. Kenapa? Karena yang disayang merasa bahwa di atas angin sehingga dia merasa bebas untuk memanipulasi orang yang dia merasa membutuhkan cintanya. Jadi dalam hal inilah bucin itu berbahaya. Terlalu bucin atau butuh cinta dalam istilah kita itu menjadi sesuatu yang gampang untuk membuat seseorang gampang dimanipulasi. Makanya dalam kisah ini si Pangmau itu terlalu bucin banget sama Tansu. Dan Tansu mengerti dan itulah yang kemudian dipakai oleh Tansu untuk memanipulasi si Pangmau. Dan yang juga penting di dalam sebuah hubungan sebenarnya adalah kadang kita mesti tes seberapa sih sebenarnya pasangan kita atau pacar kita ini yang kelak kita akan menjadi suami atau istri kita itu betul-betul sayang dengan kita itu dengan cara apa? Mengetesnya untuk meminta dia untuk berkorban itu hal yang simpel. Nah yang menarik sebenarnya di dalam kisah si Pangmau dengan Tansu ini si Pangmau ceritanya pernah satu kali sangat kelaparan dan pingin makan McDonald's dan dia sempat chat dan dia meminta kepada Tansu untuk membelikan. Tahu gak jawabannya Tansu? Makanya kamu harus bekerja lebih keras dan Tansu sama sekali gak peduli. Jadi dalam hal ini sebenarnya kadang kita bisa tahu apakah seseorang itu betul-betul sayang gak dengan kita dari cara mengetes dia. Dari hal-hal yang simpel yang sederhana minta dia untuk berkorban minta dia untuk melakukan sesuatu kalau dia betul-betul menyayangi kita biasanya orang yang menyayangi kita biasanya gak akan terlalu keberatan kalau untuk berkorban demi kita. Iya gak? Dan hal yang paling penting jadi pembelajaran buat kita adalah sebenarnya nyawa kita terlalu berharga untuk ditukar untuk hal-hal seperti itu. Emang inilah yang kemudian banyak dikatakan oleh para netizen mengomentari tentang si Fat Cat atau si Pangmau ini. Mengatakan bahwa bodoh banget sampai mengakhiri hidupnya demi perempuan seperti itu. Problemnya adalah kadang-kadang kita berada dalam situasi cinta apalagi kita begitu banyak berharap di dalam hubungan tersebut kadang-kadang memang membuat hal-hal yang tidak logis itu terjadi. Jadi kita gak bisa menyalahkan juga. Cuma memang dalam hal ini sebenarnya sangat penting terutama buat teman-teman muda adalah jangan hanya punya satu teman saja. Ketika kita cuma mengandalkan satu teman saja dan kita jadi gak punya pilihan pada saat ketika kita mulai berpacaran akibatnya kita jadi sangat bergantung kepada orang tersebut. Makanya adalah sangat penting punya banyak teman, punya banyak sahabat sehingga dari teman dan sahabat itu kita bisa memilih-milih mana dari antara mereka yang layak kemudian kita punya hubungan yang lebih serius. problemnya adalah si Pangmau ini adalah tipe orang yang sangat-sangat penyendiri dan tidak punya banyak teman yang membuat dia sangat bergantung kepada si Tansu dan ini yang diketahui oleh Tansu dan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Tansu. Nah buat teman-teman muda semoga kita belajar banyak dari kasus ini dan selalu ingat nyawa kita, harga diri kita selalu berharga untuk dikorbankan untuk hal-hal yang seperti itu. Cinta memang buat-buat buta, tapi jangan sampai kita terbutakan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh hanya gara-gara urusan cinta seperti ini. Semoga kita bisa belajar dari kisah tragis yang satu ini.